Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mulai kelas online untuk topik gastronomi di Asia. Jadi di kelas online kali ini, selain kalian akan mendengarkan materi, nanti kita akan ada beberapa seperti semacam kuis gitu ya untuk nilai tambahan UAS. Jadi saya harapkan kalian bisa mengikuti sampai akhir. Mencoba untuk menjawab kuis tersebut. Syukur-syukur betul semua nanti bisa menambah nilai kalian, nilai ujian. Baik, kita mulai saja. Jadi saat kita mendengar makanan dari Asia, kebanyakan orang mempunyai image atau gambaran mengenai makanan Asia itu yang sehat. Kemudian pedas punya flavor rasa aroma yang kuat karena banyak bumbu-bumbu yang digunakan. Kemudian kalau mendengar Asia, pasti orang langsung berpikir nasi. Karena memang kebanyakan negara di Asia itu mempunyai makanan pokok nasi. Selain juga banyak orang di Asia yang makan mie. Dari tepung terigu ya, kebanyakan ada juga yang dari tepung beras. Kemudian orang-orang dari luar Asia menganggap makanan Asia itu eksotis. Menarik. Ada kaitannya juga dengan bumbu-bumbu. Kemudian bahan-bahan yang mungkin buat mereka tidak umum untuk dimakan. Misalnya ceker ayam mungkin, atau kepala, atau otak, atau serangga tertentu. Bahkan untuk kita sendiri pun di Indonesia, mendengar orang makan belalang, mungkin sebagian dari kita merasa kayak geli. Wah, kok aneh ya makan belalang? Tapi begitulah. Jadi di Asia itu kebanyakan segala macam hewan tumbuhan bisa dimakan. Segala bagian dari hewan atau tumbuhan tersebut bisa digunakan sebagai bahan makanan. Jadi seperti biasa, kalau bicara gastronomi, kita juga akan mengkaitkan makanan dengan sejarah dan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap makanan di Asia. Lalu kita juga akan bahas bahan makanan yang biasanya digunakan, bagaimana proses memasaknya, serta beberapa contoh makanan-makanan yang ada di Asia. Baik, di Asia, negara Cina itu memiliki pengaruh yang paling kuat untuk negara-negara lain dalam kaitannya makanan. Secara umum sebetulnya budaya Cina itu menyebar di mana-mana, sehingga banyak sekali akulturasi budaya yang terjadi antara budaya Cina dengan budaya lokal atau budaya setempat di negara atau kealasan tertentu. Jadi dari kulinernya, kemudian teknik memasaknya, alat-alat makannya, bagaimana cara memotong makanan, serta juga penggunaan panas dalam memasak, itu semua kadang saling terkait dengan budaya di Cina. Lalu juga sumpit, kita kenal beberapa negara Asia Timur yang menggunakan sumpit sebagai alat makan, seperti Jepang, Korea, Vietnam pun juga ada menggunakan sumpit. Selain itu, agama juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kaitannya dengan makanan atau gastronomi, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana sih perbedaan-perbedaan makanan bila ditaikan dengan agama. Lalu juga di Asia, budayanya itu adalah budaya yang juga sudah tua, sudah lama, sehingga perubahan-perubahan dalam ilmu gastronomi atau makanan itu juga terkait dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat tertentu. Jadi kalau zaman dulu, zaman perang, kemudian alat-alat yang digunakan juga tidak seperti saat ini, kalau kita bilang itu adalah alat-alat yang jadul, alat-alat lama. Dan pada zaman dulu itu, orang juga belum mulai menetap di suatu kawasan. Jadi orang itu masih berpindah-pindah tempatnya. Itu pun akan mempengaruhi gastronomi atau gaya makan, gaya hidup seseorang. Kemudian di Asia itu iklimnya juga beraneka ragam, tapi ada negara yang memiliki iklim tropis. Itu ya, jadi mereka, negara-negara tentu memiliki hutan tropis dan kondisi-kondisi itu juga mempengaruhi makanan yang ada di tempat tersebut. Secara umum, kuliner di Asia itu sangatlah beragam, menarik, begitu banyak flavor dan rasa, begitu banyak varietas atau jenis bahan makanan, dan enak. Terbukti karena makanan Asia juga sudah menyebar kemana-mana, termasuk di budaya atau negara barat, dan dapat diterima, bahkan dianggap eksotis. Artinya memang makanan yang di Asia ini adalah salah satu bagian warisan budaya dan kekayaan yang dimiliki oleh Asia. Sekarang kita lihat satu contoh, ini dari Cina. Jadi, zaman dulu, Cina itu terkenal dengan teknik memasaknya, dengan jenis-jenis makanan yang beragam, kemudian banyaknya menggunakan bumbu-bumbu, serta jenis-jenis makanan yang sudah jadi. Itu banyak sekali di Cina. Kemudian juga di masakan Cina, itu cara memotong bahan makanan, bentuk, ukuran, itu sangat penting. Karena akan menghasilkan tekstur yang berbeda ketika makanan sudah dimasak. Ada lebih dari 50 metode memasak yang di sana, tapi yang paling terkenal dari Cina adalah mengukus makanan di dalam keranjang dari bumbu, atau yang terkenal bahkan di Indonesia juga, menumis dengan cepat di wajan yang cekung itu. Ya, dengan cepat. Jadi, saoting itu adalah proses memasak yang sangat terkenal dari Cina. Kemudian, Cina itu negara yang besar, sehingga macam-macam perwilayah pun berbeda-beda. Mereka punya kuliner-kuliner tradisional yang diturunkan ke generasi berikutnya, dari ibu ke anak, selama lebih dari 2000 tahun sejarah negara Cina, budaya Cina. Kemudian, kalian lihat gambar-gambar yang ada di sebelah kanan itu, itu adalah contoh-contoh saus bumbu-bumbu yang digunakan di Cina, yang berasal dari Cina. Kita lihat macam-macamnya. Jadi, itu ada pada abad ke-14, ada yang namanya hoisin sauce. Jadi, hoisin sauce ini dibuat dari pasta kedelai, yang ditambah dengan gula, minyak wijen, juga beras, dan juga bumbu-bumbu lain. Dan, rasanya itu manis pedas. Biasanya digunakan untuk memasak daging, terutama untuk memasak bebek. Kemudian, ada lagi yang namanya saus asam manis. Jadi, saus asam manis ini tentu rasanya mirip dengan hoisin, tetapi bedanya adalah, disini ada ditambahkan juga bahan-bahan lain seperti nanas, kemudian bumbu, kemudian jahe. Jadi, tetap ada perbedaan sedikit, dan saus ini biasanya digunakan untuk makan makanan yang gorengan, seperti lumpia, spring rolls, atau juga makanan yang kukus, seperti dimsum, atau jowse, semacam pangsit. Lalu, yang berikutnya, sekarang kita pindah ke negara Jepang. Jadi, di negara Jepang itu, makanan juga sangat beraneka ragam. Mereka itu menyajikan makanan dengan estetika yang sangat menarik, tidak mau menyajikan makanan itu hanya sekedar enak saja. Dan, mereka banyak menggunakan piring-piring serta presentasi makanan yang beraneka ragam. Jadi, biasanya alat makannya, mangkuk, piring kecil, sumpit, itu ada beraneka ragam, sesuai dengan jumlah jenis makanan yang disajikan dalam satu kali makan. Baik, di kuliner Jepang, warna sangat penting, rasa juga, penampilan dengan alat makannya, dan mereka selalu menyesuaikan jenis makanan dengan musim. Mereka sangat suka memadung-madankan warna dan hal-hal estetis lainnya untuk menggambarkan musim saat itu. Serta, mereka banyak menggunakan juga makanan yang sedang musimnya. Jadi, misalnya pada saat musim semi, ada banyak makanan menggunakan bambu, bambu yang sangat mudah. Lalu, pada musim dingin, akan ada bahan-bahan tertentu yang memang masih ada di musim dingin yang akan mereka gunakan. Lalu, biasanya memang kebanyakan mereka akan memasak hot pot atau makanan yang berkuah dan hangat, menyesuaikan dengan suhunya. Lalu, yang menarik adalah untuk bumbu di masakan Jepang, itu berbeda dengan bumbu di negara Asia lainnya. Karena, bumbu mereka itu adalah bumbu yang dasar, tidak terlalu beraneka ragam seperti misalnya di Indonesia. Ada banyak rimpang-rimpangan serta bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi, bumbu mereka itu dasar. Misalnya, kecap asin atau kecap soyu sebutannya. Jadi, ini pun juga diperkenalkan dari kuliner Cina. Sama seperti agama Buddha serta sumpit. Itu berasal dari Cina. Lalu, selain soyu, ada juga dasi bros atau kaldu dasi yang dibuat dari air, rumput laut, rumput laut kombu, serta dry tuna flakes atau serpihan ikan yang sudah dikeringkan. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat kaldu dasi. Dan, ini adalah kaldu dasar untuk hampir semua makanan Jepang yang memiliki sup. Itu biasanya mereka pakai dasi. Lalu, juga yang terkenal adalah pasta miso. Pasta miso itu adalah pasta yang dibuat dari fermentasi kacang kedelai. Kalau kalian pernah makan, biasanya rasanya itu memang asin gurih. Dan, miso banyak ditambahkan juga di sup-sup di makanan Jepang. Meski juga bisa dijadikan sebagai saus. Lalu, ada yang namanya mirin. Itu adalah cuka dari beras yang digunakan di masakan Jepang. Rasanya ada rasa manis di sana, selain asam juga. Sake, itu adalah minuman alkohol dari beras yang berasal dari Jepang. Serta, garam dan gula. Jadi, sebetulnya bumbu dari masakan Jepang itu sederhana, tidak terlalu kuat. Karena, makanan Jepang lebih mengutamakan rasa asli dari bahan makanannya. Jadi, bisa dilihat beberapa bumbu yang digunakan di Jepang itu berasal dari Cina. Jadi, ada pengaruh budaya Cina di masakan Jepang. Selain itu, yang terkenal dari masakan Jepang adalah rasa umami. Jadi, banyak bahan-bahan makanan seperti rumput laut, saus-saus, serta makanan-makanan laut lainnya yang memang tidak banyak diberi bumbu karena makanan itu sendiri telah memiliki rasa umami atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan mirip dengan gurih. Jadi, enak. Itu adalah kekuatan dari masakan Jepang. Kemudian, di Jepang, nasi juga merupakan makanan pokok dalam budaya Jepang. Selain itu, juga tepung-tepungan ya, tepung terigu, lalu mie. Itu juga merupakan bagian dari masakan Jepang mirip dengan budaya atau masakan di Cina. Lalu, satu hal yang menarik adalah ada masakan Jepang yang juga dipengaruhi oleh negara lain selain di Asia. Misalnya, ini tempura. Tempura itu adalah makanan yang dipengaruhi oleh negara Portugis. Kenapa kok bisa begitu? Karena zaman dulu, sekitar abad 15-an, ada misionaris yang menyebarkan agama Kristiani dari Eropa, dari Portugis, datang ke Jepang. Jadi, dengan tujuan misioner itu, akhirnya tentu beberapa budaya serta makanan juga terbawa. Dan itu dapat diterima oleh orang-orang Jepang.